Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andre Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang detail tentang shalier card Jadi kalau kalian gak tau shalier card itu seperti ini Kalian memindahkan kartu yang di bawah, ini ke atas seperti ini Jadi ini tekniknya namanya one hand card Jadi teknik memotong kartu dengan menggunakan satu tangan seperti ini Ini namanya shalier card Ini pernah saya bikin tutorialnya, yaitu 3 move basic untuk cardistry Cuman untuk shalier card ini saya pengen menjelaskan lebih dalam lagi dan lebih detail lagi Semoga kalian bisa mengikuti arahan saya kali ini ya Nah ini kenapa saya pengen bikin video kali ini Karena beberapa hari yang lalu saya itu lihat di youtube apa dimana gitu Jadi ada seorang pemula yang pengen belajar cardistry Yaitu melakukan shalier card ini sangat-sangat susah Jadi dia itu kayak kesusahan memindahkan kartu yang bawah ini ke atas Jadi dari situ saya nemu penyebabnya itu apa Jadi kesalahan dari pemula ketika melakukan shalier card adalah Ketika memegang kartu, memegangnya itu terlalu atas seperti ini Jadi ini posisinya terlalu di atas Jadi harusnya kartunya lebih ditaruh ke bawah seperti ini Seperti itu Jadi kalau misalkan kalian naruhnya seperti ini Ini ketika kalian angkat separoh seperti ini Ini apa ya Ruangnya ini sangat sempit Dan otomatis kalian susah mengarahkan ke atas Pack yang bawah ini Ini saya sendiri sangat susah ini Ini gak bisa digerakin sama sekali yang bawah Jadi harusnya memegang kartu itu seperti ini Nah ini ditaruh di bagian bawah Jangan terlalu atas seperti ini Tapi harus di bawah seperti ini Jadi kalau kalian naruhnya benar Kalian angkat kartunya Nah ini spacenya sangat luas ya Ini luas banget Dan kalian tinggal dorong kartunya Pakai jari telunjuk seperti ini Tinggal kalian dorong ke atas Seperti ini ya Kalian dorong ke atas Seperti ini Ditahan sebentar pakai jempol Lalu kalian terus dorong seperti ini Sampai kartu yang atas Pindah ke bawah seperti ini Nah lalu kalian tutup seperti ini Oke Jadi basicnya sebelum melakukan Charlie Cut Itu adalah posisi Ini namanya posisinya mechanics grip Atau di loss grip seperti ini Jadi kartu di pegang dengan tangan kiri Kalau misalkan kalian tangannya kidal Kalian hold kartunya atau cara memegang kartunya Justru di sebelah kanan Seperti itu Tapi kalau kalian pakai tangan kanan Kalian memegang kartunya pakai tangan kiri Seperti ini Jadi posisinya seperti ini di loss grip Oke jadi saya ulangi sekali lagi teman-teman Jadi misalkan kalian ada kartu yang di atas meja seperti ini Kalian baru pegang seperti ini Nah ini posisikan kartu senyaman mungkin Taruh di tangan kalian Di posisi mechanics grip Kalau seperti ini yang seperti saya jelaskan awal tadi Ini tuh salah Karena terlalu atas Tapi ditaruh di agak bawah seperti ini Kalian ikutin aja Kalian lihat grip saya memegang kartunya seperti apa Nanti kalian tinggal ikutin aja Lalu angkat jempol Seperti ini Ya disini masih banyak ruang Untuk melakukan charlie card Lalu disini Terlunjuk Naik Dorong Tahan dikit pakai jempol Sampai kartu yang di atas Nah pindah ke bawah seperti ini Seperti ini Lalu Kalian close Seperti ini Jadi sebenarnya charlie card ini Move yang sangat simple sebenarnya Tidak begitu susah Karena ini Move yang paling dasar untuk cardistry Untuk kalian belajar cardistry Ya Asalkan Awal kalian pegang kartunya Udah benar Seperti itu teman-teman Ya Oke mungkin kurang lebih segitu aja Detail tentang charlie card Semoga Membantu kalian Untuk mempermudah Kalau misalkan mau belajar cardistry Awalnya Belajar charlie card Biar ya Kalian bisa Bisa inilah Bisa lebih mudah Untuk mempelajari charlie card Seperti itu Yang penting kalian Jangan Berhenti belajar Dan tetap semangat Kalau misalkan susah Itu Susah itu Hanya susah Bukan berarti Tidak ada jalan keluar Asik Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa Tinggalkan komen Like Share Dan subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya juga Dan akhir kata Nama saya Andre Ucapkan terima kasih Dan see you in the next video Bye 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 bye